hai oke sekarang gue mau review Tiger Platinum retic ini adalah salah satu old school Morph tapi selalu punya tempat tersendiri di hati gua kalian bisa lihat ini dia penampakannya ini adalah Tiger Platinum retic kenapa disebut Tiger Platinum dia membawa dua gen Tiger yang sangat legendaris dan platinum ciri khas daripada retic Tiger adalah motif stripe di pinggirnya kalian bisa lihat garis-garis putih yang ada di pinggirnya itu adalah salah satu identitas terkuat daripada Morph Tiger sebetulnya kalau klasik Tiger kalian bisa lihat motif di dorsal atau di bagian punggungnya adalah seperti ini di agak bulat-bulat gitu tapi ada juga yang stripe kalian bisa lihat kalau Tiger yang saya pegang itu stripe motif punggungnya atau motif dorsalnya dan kalian bisa lihat bahwa kuning yang kontras ini adalah warisan sifat genetik dari Platinum jadi secara visual kalian sudah bisa melihat bahwa Platinum Tiger adalah kombinasi yang perfect dan memunculkan kedua identitas kuat dari masing-masing gen yaitu Tiger dan Platinum identitas Tiger terlihat jelas di sini dan identitas Platinumnya juga terlihat jelas Oke ini kalau di pasaran dibanderol kalau dulu ya dulu sekitar tahun 2011 kalau nggak salah itu adalah era kejayaannya MOV Tiger Tiger normal klasik saat itu dibanderol bisa sampai 3 juta tembusnya dan Tiger Platinum kalau nggak salah itu bisa tembus sampai belasan atau puluhan juta ya kalau nggak salah saat itu heran kok bisa saat itu bisa sampai segitu padahal sekarang enggak terlalu mahal juga harganya Tiger Platinum ini untuk saat ini dibanderol sekitar ini gue bicara tahun 2020 ya dibanderol sekitar 1 juta sampai 1 juta 300 atau mungkin kalau istimewa sekali bisa nyampe 1,5 atau 1,7 atau bahkan 2 juta atau mungkin kalau istimewa banget yang memang wow kualitas kontes punya itu bisa ya gelap lah harganya karena memang apa limited banget gitu enggak banyak orang punya Oke ini adalah salah satu MOV favorit gua karena gua salah satu fansnya Tiger dan Platinum juga tapi kalau kalian pengen cari yang lebih lucu tapi masih membawa bikin Tiger gue mau kasih lihat satu lagi ini ada ada Tiger Purple Albino hampir sama seperti ini motifnya sama-sama stripe bagian punggungnya juga stripe dan perbedaannya hanya dia adalah seekor Tiger Albino purple face dia sudah agak besar penampakannya seperti apa check it out oke oke dan ini adalah penampakan dari retic Tiger Albino purple face hampir menyerupai Tiger Platinum yang tadi gue review hanya saja dia tidak membawa gen Platinum dia adalah pure Tiger albino purple face dari segi motif kita bisa lihat identitas Tiger nya dari stripe yang ada di pinggirnya dan seperti gua bilang di awal bahwa gua menyukai ular-ular yang clean jadi gua lebih memilih yang motif dorsal atau di bagian punggungnya itu stripe lurus dari ujung kepala sampai ujung ekor tembus karena lebih 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 menarik ya tapi balik lagi itu adalah persoalan selera Tiger Albino itu yang baby di pasaran dibanderol sekitar dari 2 juta hingga 2 juta 500 itu tergantung dari motif dan keunikan semakin unik dia akan semakin mahal keunikannya seperti apa balik lagi ada banyak sekali keunikan keunikan dan keanehan keanehan yang memang menarik dari seekor ular jadi akhirnya kita tidak bisa mematok harga kita tidak bisa mematok kualitas yang bagus seperti apa menurut gua belum tentu bagus menurut kalian begitu pun sebaliknya jadi kadang-kadang persoalan selera menentukan ular seperti apa sih yang sebaiknya kita selamat menikmati